Halo guys, kembali lagi bersama Alvin dan Agnes Halo kalian semua, mohon semuanya sehat-sehat selalu ya Baik-baik selalu ya Hari ini kita di rumah aja, kita mau unboxing Iya, di depan kita udah ada satu kotak nih, satu dus Gede Seperti yang kalian lihat di thumbnail kita, kita bakalan unboxing dari HelloFest Nah, sebelum kita unboxing, jangan berpau untuk Like, Subscribe, dan Share ya Eh Say, HelloFest itu apa ya? HelloFest itu kita bisa kayak apa ya, satu market place gitu Kita bisa pesen sayur-sayuran, daging-dagingan gitu Dan mereka udah sediain menu-menunya, jadi kita tinggal masak aja Jadi ada, kalau kalian bisa lihat itu, ntar kita tunjukin gimana cara kita pesennya Di situ ntar penjelasannya gitu Jadi ini satu tempat dimana kita juga bisa beli makanan Tapi makanannya itu bukan makanan yang udah dimasak, tapi mesti mentah Jadi kita harus olah sendiri Jadi mereka kasih bahan-bahannya aja Bahan-bahannya Sama cara untuk masaknya gimana Betul-betul Kalau gitu, kita langsung aja ke tutorial pemasaran ini yuk Yuk, kita lihat yuk Gimana kita pesen HelloFest ini Nah, ini website-nya Ini HelloFest.de Ini HelloFest dari Jerman Ada juga HelloFest dari negara-negara lain Nah, ini pesenan yang udah kita pesen Mulai hari Senin, tanggal 2 Agustus Kita pesennya itu Tiga menu Dan setiap menunya itu untuk dua porsi Nah, ini kita bisa lihat juga nih Menu-menu yang lain Ada burger Ada ayam Ada steak Dan juga ada yang non halal Jadi banyak banget ya pilihan-pilihannya Dan kalau dilihat juga ya Ini kayaknya appetizing banget gitu loh Dari bentuk dan warnanya Pengirimannya itu Tanggal 2 Agustus Kita langsung dapet tiga menu ini ya Kita dapet tiga menu ini Kita dapet bahan-bahan aja Ntar kita Harus olah sendiri Harus olah sendiri, betul Tapi kita bisa rubah-rubah ya Bisa, bisa Kita bisa juga tentuin Datangnya itu gak cuma hari Senin Tapi juga kita bisa tentuin Kalau gak salah sampai hari Sabtu juga bisa deh Jadi tergantung kita aja Biasanya intervalnya itu satu minggu Dan jumlah menu-nya juga bisa diatur Ada yang dua, tiga, dan empat Dan porsinya juga bisa diatur Dari dua, tiga, empat Jadi variatif banget ya Cocok banget untuk yang udah berkeluarga bisa Atau yang masih single juga bisa gitu Iya, untuk yang sibuk terus gak sempat Belanja-belanja ya Mau makan apa, masak apa Terus harus belanja juga Dan ini juga menu per minggunya juga berubah-berubah ya Jadi gak terpatok sama menu ini terus gitu Jadi kayak nanti misalnya tanggal 9 Kita lihat yuk, kalau mau Kita bisa pilih lagi kan Beda lagi menu-nya Nah ini menu dari tanggal 9 Dan ini juga ada macam-macam juga yang lain-lain gitu Mulai tanggal 9 itu Jadi kayaknya seru banget ya Oke kita langsung ke unboxing-nya yuk Oke Yuk kita lihat isinya apa aja Ini baru banget dikirim Masih Fresh Namanya juga HelloFresh Iya Oh iya guys, disclaimer aja Ini tuh kita beli sendiri Iya Gak ada sponsorin sama HelloFresh ya Ini isinya guys Kayak gini Kenapa kalau pilih perasaan-perasaan unboxing tuh kayak Happy banget ya Kayak dapat sebuah hadiah gitu Excited banget gitu Kita lihat Wah, dikasih chips Dapat bonus nih Wow, kita dapat chips extra nih Tasty vibes Kayak crackers gitu ya Oh iya Kayak crackers gitu guys Nah ini Deskripsinya lah Kayak flyernya gitu Oh dari diskit ini ya Dari diskit ini Terus apalagi nih Nah ini mungkin isinya Kita buka aja ya Wow Ini segala macam Banyak voucher nih guys Voucher apa aja nih Wah macam-macam nih Ya memang itu sih salah satu Apa ya Bukan keuntungan ya Tapi happy-nya tuh Kalau di HelloFresh tuh pasti dapet Voucher atau enggak sample makanan Dapet plus-plus Dapet plus-plus Terus ini apa nih Emma Aku gak tau sih Yang apa Terus Ini Ini kayak untuk HelloFresh Namanya Mungkin produk baru juga Dari HelloFresh kali ya Atau bukan Aps gitu ya Aps gitu ya Oke deh Oh banyak nih Seru nih Pengen dulu Nah ini dia Nah ini di dalam Dalam kantong Kertas gini ya Ya ini tuh udah Satu menu Satu menu Ada nomernya juga gitu Tuh ini nomor 19 Ada nomor 2 Kebetulan kita pesan Untuk satu minggu ini tuh Tiga menu Nah ini nomor 18 Udah dipaket-paket Ini soalnya kan Kalau kita mau masak Kita tinggal buka Satu kantong ini aja Gak perlu bimu lagi Nah ini Manual book-nya ya Atau Biasanya isinya itu Cara masaknya Dan ini tuh Ada di dalam Kantong ini Biasanya isinya Kayak protein gitu guys Daging Ikan Ada Dan di dalamnya Ada kayak asbek Asbek ya betul Karena ini Pengirimannya kan Lumayan jauh ya Jadi biar tetap fresh gitu Wow Ini dia nih Menunya Nah ini nih guys Kita pesan tiga menu Yang ini tuh ada Fettuccine Sama Daging ayam Terus Yang berikutnya Ada Kayak Seun gitu lah Blast noodle Teriyaki Sama daging yang Non halal guys Dan yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir itu Kita punya Salmon Kayaknya enak tuh ya Salmon Sama salat kentang Dan ini tuh Bagusnya tuh Kalau untuk yang temen-temen lagi Diet gitu Mereka tuh ada Takaran kalorinya Dan ini di belakangnya tuh Ada cara-cara Untuk masaknya gitu guys Seru sih Sekalian Belajar menu baru Belajar menu baru Buat aku sih Belajar bahasa Jerman Jadi Kayaknya semua Dalam bahasa Jerman Ada step-stepnya Jadi masaknya Dibikin seru gitu Nah sekarang Ini juga dapet Oh dapet voucher baru nih guys Dari Hello Fresh juga Ini nomor 16 Kartunya yang nomor 19 Nah Kayak gini guys Jadi contohnya Ini nomor 19 Nah ini nomor 19 Ini udah ada nomor 19 Ini udah ada nomor 19 Jadi gampang Ini menunya yang Ikan Nah ini ada Kentang Gak usah ada kentang Satu ada Satu gini Kita pesen untuk Dua porsi Dua porsi Ada kentang Kentangnya juga Lumayan banyak sih Jadi udah ditakarin gitu ya Untuk dua porsi Dan kita juga bisa Cek disini Di kartunya ada Ada apa aja Kentang Terus Bawang Bawang merah Ada satu Ini timun Terus ini ada Mixed Crouter Apa ya Ini kayak Campuran dari Daun-daunan gitu Biasanya sih Isinya kayak Ada deal Terus Apalagi nih Kayak daun bawang gitu deh Eh bukan deh Aku gak tau apa nih Harus liat gitu Nah terus adanya Ada lemon Lemon satu Terus Sudah Sausnya disini ada ikan Nah disini proteinnya semua ada disini guys Kita liat aja ya proteinnya Tuh Nah ini ikannya Nah ikannya sebesar ini Kebalik Kebalik ya 250 gram 250 gram Untuk makan Biasanya sih Menurut pengalaman kita Cukup sih Penyang sih Terlihat sedikit Tapi sebenarnya Kayak Karbonnya Proteinnya tuh udah Terpenuhi semua gitu Dan dari penampakannya sih Enak Keliatannya sih dari foto Oke lanjut Nomor ini nih Nomor dua Nomor dua Wah ini Fettuccine Dengan ayam Sama jamur Mari kita buka Aku liat ada jamur Jamurnya kayaknya menarik ya Kayak jamur merah Mungkin Aku juga orang tau Nah ini terus Ada Ada mix daun-daunan Sama kayak yang tadi ya Ini petersilin sih Ini petersilin Jadi buat yang buat Aromatiknya Buat seger-seger gitu ya Terus ada Cream Kok sana Terus Ini apa ya Semel brosel Itu kayak yang Bumbuk-bumbuk gitu sih Ini kayaknya kayak Bumbu jadi gitu sih Oh ini ada Isinya tuh ada Kandungan tepungnya Ada Ada Apa ya Ada bumbu Bumbu Oh ya bumbu-bumbu mix gitu deh Ini udah jadi satu Terus Nah ini yang pentingnya Pastanya Pastanya Fettuccine Pastanya kita langsung dapet segini banyak guys 270 gram Wow Untuk berdua Kayaknya ini banyak banget Pasti banyak sih Nah harusnya ada daging ayam satu Ada Kita juga dapet Bawang putihnya Terus sampai bawang putih pun dikirim guys Kita udah gak usah perlu belanja lagi Paling yang di rumah Perlunya tuh cuman Garam gula merica gitu doang ya Ini ada kalbu ayam Tuh enak Biar gue penurihnya Udah sih Sama ini deh Ayamnya satu disini Ini dia ayamnya Oh guys Ayamnya itu berapa gram ini 250 gram 250 gram Kayaknya sebenernya saya dipotong-potong gitu Nanti ayamnya Oke deh Lanjut ke berikutnya Yang nomor ke-3 Yang nomor 18 ya Ini dia Gak nyampe Nomor 18 Wah banyak banget tuh kelihatannya Wah kayaknya kalau temen-temen tau ini apa Ini tuh kayaknya di Indo juga ada deh Kita juga suka beli ya Iya Di toko Asia Kita memang penggemar makanan Asia Soun Sounnya sama Soun terus Daun bawang Daun bawangnya masih segar loh Oh banyak ya Ada wijen Terus ada pakcoy Pakcoynya udah bengkok Iya Tapi segar Tapi masih segar Masih bagus Terus Oh paksanya ada dua guys Terus ada jahe Mereka memang kasih potongan secukupnya gitu Sesuai dengan takarannya ya Terus ada lemon Terus Ini apa ya Paprika Paprika besar gitu Iya Merah Gede banget ya paprikanya disini ya Ini jenis paprika apa ya Bukan yang bell pepper sih Ini aku kurang tau sih disitu apa ya Sejujurnya rotes Spits paprika Ya itulah Yang panjang gini Terus ada Bumbunya ada Bumbunya ada Konik tuh madu Nah ini teriaki saus Ini ada kecap asin Bumbu-bumbu standar tuh Dan proteinnya ada disini harusnya Yang nam halal Dan halal Kita dapet berapa gram tuh? Dapet 250 gram juga Ya emang rata-rata proteinnya dikasih ya 250 gram gitu sih guys Pertim Kayaknya udah ya Udah Kita cuma pesen 3 menu Dan ini setiap menu nya untuk 2 orang Iya Dan biasanya sih Porsinya cukup banyak sih buat kita ya Cukup sih Cukup sih Cukup Jadi yang gak kekenyangan Gak juga kekurangan Jadi pas banget Untuk yang lagi diet Dan ini juga tulisnya Minus 20% kalori ya Iya Kita lagi diet ya Iya Diet-diet Diet hanya wacana Diet adalah sebuah wacana Iya itu guys Ini sih lumayan banget Kalau untuk yang bosen Terus bingung Masak apa Kan sehari-hari bosen bikin menu Bisa lihat sih dari HelloFast ini Cuma kita gak tau Di Indonesia ada Tapi setelah aku sih Di Indonesia ada Tapi mereknya Maksudnya namanya tuh bukan HelloFast Beda ya Iya beda Atau komen aja Di Indonesia tuh yang seperti ini Namanya apa Atau mungkin bisa juga share pengalamannya kali Iya Oke deh guys Itu sekian unboxing dari kita Semoga menarik ya Iya Semoga menarik Terus Ya kalau Cepatau bisa Jadi ide juga Untuk temen-temen Tadi kan ditunjukin bahan-bahannya apa Ya mungkin juga sekarang di Indonesia kan lagi PPKM ya Jadi gak bisa kemana-mana Mungkin bisa pesen juga kali seperti kita Iya Cuma kita gak tau sih di Indonesia Adanya apa Oke Sekian video dari kita hari ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys Tentu-tentu Oke Auf Wiedersehen Daaa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa